Pemisah Presiden Jokowi Dodo melontarkan pernyataan yang menuai pro dan kontra terkait dengan hak Presiden hingga Menteri yang boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal tersebut direspon oleh Pakar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia yang menyebut jika Jokowi mengalami situasi dilematis. Jokowi melontarkan hak Presiden hingga Menteri yang boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Hal tersebut menuai pro kontra di kalangan masyarakat luas. Merespon pernyataan Jokowi tersebut, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Karim Suryadi menganggap apa yang disampaikan Jokowi itu menggambarkan situasi dilematis yang kini dirasakan oleh orang nomor satu di RI tersebut. Tentang pemilu, yaitu pasal 299, 300, dan 302. Meski demikian dirinya menyebut beberapa program pemerintah banyak dikaitkan dengan program kampanye. Guru Besar UPI tersebut mengungkapkan jika Jokowi benar-benar akan menggunakan hak politiknya untuk berkampanye. Hal tersebut dipastikan akan membuat legasi yang bertahun-tahun dibangun oleh Jokowi hancur dalam sekejap. Presiden ya, kita tahu Presiden sebagai pejabat politik, Presiden sebagai pejabat politik seperti diakuinya. Tetapi kita tahu dalam pemilu 2024 ini melebihi Presiden manapun Jokowi menghadapi dilema yang luar biasa karena ada putranya menjadi pandi dari sana. Nah, saya sepakat dengan dia ya bahwa Presiden mungkin saja boleh, mungkin saja ada undang-undang yang mengatur itu. Tetapi undang-undang itu kan sifatnya menghargai, bukan memerintah, bukan memerintah, dan bukan melarang. Dirinya juga menambahkan jika Jokowi menggunakan hak politiknya untuk berkampanye, hal tersebut akan berdampak pada netralitas ASN hingga TNI Polri di bawahnya. Jika hal itu terjadi, Karim khawatir akan terjadi kekacauan di masyarakat pada pemilu 2024. Karena itu banyak masyarakat meminta Jokowi untuk tidak ikut berkampanye atau mendukung salah satu pihak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV